Al-Fatihah 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 Barang siapa yang mengerjakan ibadah pada bulan Ramadan Dan mengerjakan puasanya Maka oleh Allah akan diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang Dari hadis tersebut bisa dapat kita pikirkan bahwa segala ibadah bukan hanya trawis saja Semua ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan Dengan penuh keikhlasan dan ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT InsyaAllah dosa yang telah lalu dan yang akan datang akan diampuni oleh SWT Jadi Kita Perbanyak ibadah pada bulan Ramadan ini Karena Kita tidak tahu apakah kita akan Dapat bertemu lagi di bulan Ramadan yang akan datang ke depannya Jadi Perbanyak ibadah Pada bulan ini Dan kita harus Dan kita harus Berpegang teguh pada prinsip bahwa Dengan adanya kita beribadah pada bulan Ramadan ini Semoga dosa-dosa kita Akan diampuni oleh Allah SWT Bagi yang telah lalu maupun yang akan datang Dan jadi Semoga Semua ibadah yang kita lakukan pada bulan ini Diterima oleh Allah SWT Dan dosa-dosa yang telah kita lakukan Semoga oleh Allah diampuni Semuanya Ya mungkin cukup sekian Terima kasih Hatanallah wa yaitu majimahin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh